Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KCL Oke guys kembali lagi di channel saya guys ya Ya hari ini gue mau berbagi tutorial buat teman-teman semua yaitu tutorial cara untuk menampilkan bilah pintasan di facebook ya seperti ini guys ya dan disini bilah pintasannya tersembunyi guys ya ya bagaimana cara untuk menampilkan bilah pintasan facebook ini guys ya buat teman-teman semua simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ya guys ya ya langsung saja kita mulai ke dalam tutorialnya ya baik disini pertama-tama kita masuk terlebih dahulu di aplikasi facebooknya guys ya oke disini kita sudah masuki facebook ya guys ya ya bagaimana cara untuk menampilkan bilah pintasan ini guys ya disini ada bilah pintasan cuma tiga ini guys ya ya bagaimana cara untuk menampilkannya guys ya ya pokoknya cukup mudah untuk menampilkannya guys oke disini kita hanya klik yang titik tiga di kanan atas ini guys ya dan kita disini klik lalu kita scroll ke bawah dan disini kita cari pengaturan dan privasi oke disini kita klik pengaturan ini guys ya oke dan setelah itu setelah kita klik kita scroll ke bawah dan disini kita klik yang pintasan ini guys ini guys ya oke teman-teman klik yang pintasan ini guys oke setelah klik teman-teman klik yang ini oke teman-teman tinggal klik oke jadi disini pintasannya mati guys ya tidak tercontek guys ya ya untuk menampilkan bila pintasan ini seperti video home marketplace dan marketplace dan profil ya disini cukup di centang di centang aja guys nah disini aktif guys ya oke jadi disini sudah aktif guys ya oke kita langsung lihat bila pintasannya sudah muncul atau belum guys ya kita kembali lagi oke guys oke di sini kita perbarui oke oke ya baik disini sudah muncul guys ya bila pintasan yang tadi tersembunyi ya bersembunyi disini sekarang sudah berhasil ditampilkan lagi guys ya ya cukup mudah caranya guys ya untuk dipraktikannya guys ya iya semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya guys ya oke salam tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh